Gelaran MotoGP Thailand pertama kali digelar pada tahun 2018 di sirkuit internasional Buriram, kemudian berlanjut ke tahun 2019, sebelum akhirnya terhenti karena dampak dari penyebaran COVID-19. Setelah selama dua musim absen dari kalender balap MotoGP, kerinduan para pecinta balap Thailand akhirnya akan segera terobati, karena MotoGP Thailand kembali digelar pada 30 September hingga 2 Oktober 2022 di sirkuit internasional Buriram. Pihak penyelenggara pun juga tidak menyanyiakan kesempatan langkah ini, dengan melakukan berbagai persiapan untuk menyambut gelaran MotoGP 2022, sekaligus menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya. Dilansir dari TheStandard.co, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand mengatakan, Thailand saat ini sudah siap 100% untuk kembali menggelar kejuaraan dulia MotoGP. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pariwisata dan Olahraga bersama Otoritas Olahraga Thailand dan lembaga pemerintah swasta telah mengumumkan keluncuran trofi MotoGP OR Thailand Grand Prix 2022. Konsep trofi tersebut juga cukup unik, di mana menggabungkan antara keajaiban fenomena sinar matahari melalui pintu Prasadhin Panomrung dengan karakter hanuman dan track sirkuit internasional Buriram. Selain itu, pihak penyelenggara juga telah siap menyambut ratusan ribu penonton yang datang langsung ke sirkuit. Dengan menyiapkan grandstand dengan beberapa kategori, mulai dari kelas VIP grandstand, Said Grandstand, hingga Tribun Khusus Chandra Grandstand dan Fabio Quartararo Grandstand. Masing-masing kategori juga memiliki harga yang berbeda, mulai dari 4.000 baht untuk grandstand utama, Tribun Khusus Chandra dan Fabio Quartararo seharga 3.000 baht, sedangkan Said Grandstand 2.000 baht. Selain itu, persiapan lain untuk menyambut para penonton dari dalam dan luar negeri, yaitu dengan menyuguhkan berbagai hiburan, mulai dari pariwisata, kebudayaan daerah, hingga wisata kuliner. Untuk track sendiri, sepertinya tidak mengalami perubahan, karena setelah pandemi, sirkuit internasional Buriram sibuk dengan berbagai kompetisi pada tahun 2022 ini, termasuk menjadi tuan rumah MotoGP pada 30 September hingga 2 Oktober 2022. Sirkuit internasional Buriram menjadi salah satu sirkuit terbaik di Asia Tenggara, yang sudah mengantongi lisensi grade 1 FEM dan grade A FIA. Artinya, sirkuit ini bisa menyelenggarakan kejuaraan dunia roda 2 MotoGP dan kejuaraan dunia roda 4 Formula One. Dibuka pada tahun 2014, sirkuit Buriram diarsiteki oleh perancang terkemuka, Herman Tilki, yang memiliki panjang lintasan 4,55 km dengan 22 timbulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.